Orang tua Gregorio Mariska Tunjung mengaku bangga dan puas dengan menampil anaknya di Olimpiade Paris 2024. Deretan medali dan foto terpajang rapi di lemari kaca rumah Georgi di desa Bulu Susur, Wonogiri, Jawa Tengah. Koleksi medali bakal bertambah setelah Gregorio Mariska sukses membuat pulang medali perunggu Olimpiade Paris. Ayah Georgi Gregorius Marianto mengaku putrinya sudah bermain sesuai harapan. Mereka berharap prestasi yang sudah dirai putrinya dapat tetap dipertahankan. Marianto menambahkan Gregorio selalu menelpon ke rumah setiap sebelum dan sesudah bertanding meminta doa dan dukungan mental dari keluarga. Biasanya pagi hari mas. Pagi hari biasanya kalau mainnya agak siangan, kurang 5 jam itu kita kasih pesan-pesan nanti ketemu sama siapa kira-kira gimana gitu. Untuk dukungan mental, dukungan mental, sekolah mental gitu. Terus ini nanti biasanya setelah pertandingan gini juga telepon enggak Pak? Iya. Kalau menang telepon ya. Kadang nangis juga. Usai berjuang melawan Ansiong dan dipastikan mendapat mendali perunggu Olimpiade, Gregoria Mariska Tunjung bernyanyi bersama dengan tunangannya Mika Angelo dengan diiringi lantunan musik piano. Mika Angelo memang mendukung penuh perjuangan sang kekasih Gregoria Mariska yang juga biasa di sapa Georgie ini dalam setiap pertandingan di Olimpiade Paris. Termasuk saat laga semifinal melawan Ansiong. Dukungan penuh diberikan Mika bukan hanya saat Gregoria bertanding di Olimpiade. Dalam foto-foto dan video yang ia bagikan di media sosialnya, Mika juga kerap bersama dengan Gregoria saat mengikuti sejumlah kejuaraan. Gregoria dan Mika Angelo resmi bertunangan Juni lalu usai menjalin kasih selama lima tahun. Tak hanya orang-orang terdekat Gregoria yang bangka, pencapaian Gregoria di Olimpiade juga jadi catatan sejarah. Prestasi Gregoria Mariska di Paris mengulang sejarah 16 tahun lalu menjadi atlet tunggal putri Indonesia di Olimpiade yang berhasil menembus babak semifinal. Gregoria Mariska Tunjung mempersembahkan medali pertama untuk Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Gregoria menjadi harapan Indonesia di nomor bulu tangkis setelah rekan-rekannya berguguran. Kini Gregoria dipastikan mendapatkan medali perunggu Olimpiade Paris. Bagaimana orang tua Gregoria terus memacu semangat sang anak untuk berprestasi? Sudah ada bersama kami, ayah Gregoria Mariska, Gregorius Marianto. Selamat petang, Pak Marianto. Halo, Pak Marianto. Halo, Pak Marianto. Pak Marianto, kami ucapkan selamat untuk prestasi yang sudah diraih oleh Georgie, medali perunggu sudah dipersembahkan untuk Indonesia, Pak Marianto. Ya, ya. Baik. Pak Marianto sudah ada telepon, Georgie? Ya, sering, mas. Gimana? Cerita apa? Setelah kemarin bertanding di semifinal, sudah cerita apa pada keluarga Pak Marianto? Ya, ya. Ya, cerita apa, mas. Terus cerita apa, ya. Bisa terdikian berarti. Kemudian, malah lebih banyak, cerita apa-apa. Tapi biasanya sepanjang Olimpiade ini, Georgie suka menelpon, katanya sebelum pertandingan, setelah pertandingan suka menelpon juga Pak Marianto. Iya, mas. Iya. Biasanya apa yang disampaikan oleh Georgie pada keluarga Pak? Ya, biasanya kita nonton setelah hari, ya, itu mesin pesan-pesan, keri ya. Kemudian, siang-sihang, kemudian mengatasi buka. Kami dengar informasi, katanya Georgie kalau menelpon sama keluarga suka nangis juga nih, pas di Olimpiade, benar nggak sih Pak Marianto? Sudah, nangis. Halo Pak. Iya, ya, mas. Pak Marianto? Iya. Iya. Benar nggak sih, katanya Georgie suka nangis, suka pertandingan, suka minta doa juga? Iya, kalau nangis, nangis nggak. Oh nggak, nangis nggak. Tapi pokoknya setiap-siap mau pertandingan, pasti sukanya pon, minta doanya pada orang tua, seperti itu ya Pak Marianto? Iya, benar. Pak, kemarin keluarga, pas dapet info kalau Georgie dapet medali perunggu, gimana sih reaksinya keluarga, Pak? Ya, serang Pak, karena sejauh ini tidak bisa berkesan sampai belum bisa ada orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua. Kalau kita lihat kan ini yang tunggal putri itu, Pak, 16 tahun belum dapat medali di Olimpiade. Akhirnya bisa dipecahkan oleh Georgie nih. Iya, iya. Gimana kok bisa sih Bapak memacu Georgie agar semangat di Olimpiade itu seperti apa sih, Pak? Ya, gimana ya? Kalau pesan dari keluarga itu seperti apa sih ketika persiapan akan berangkat ke Paris, itu pesan-pesan dari keluarga bagaimana kan Georgie jadi pahlawan tumpuan bagi Indonesia nih, Pak? Iya, Pak. Gimana ya? Kayaknya kalau pesan-pesan itu tidak ada, cuma seperti biasa ada, janganin apa yang ada, kemudian berjuanglah sebaik mungkin untuk negara-negara itu, Pak. Pak Marinya tuh sudah ada kabar nggak kapan akan ada penyerahan medali untuk Georgie? Katanya hari ini sih. Ada kabar nggak? Kapan-kapan jam berapanya gitu? Gimana, Pak? Penyerahan medali untuk Georgie sudah ada informasi nggak, Pak, dari Paris? Iya, untuk informasi belum. Cuma kira-kira aja mungkin dari sini. Tapi setelah dipastikan dapat medali itu Georgie langsung ngepon, Pak. Iya. Apa yang disampaikan Georgie, Pak, kepada Bapak dan juga keluarga? Ya, sebenarnya begini, Pak. Ya, bangga sih, bangga. Cuma untuk sampai ke sana itu kan memerlukan, sebenarnya memerlukan proses yang tidak mudah. Karena Carolina Marin Cedega, maka yang dia inginkan itu harinya bermain secara gimana? Carolina Marin Fit, Rianya Fit, kemudian main bersama, dan Sultan Debrun atau pendapatan. Cuma itu aja, Pak. Oh, jadi Georgie pengennya bertanding dulu dengan Marin ya, Pak, ya? Oh, oke. Pak, ini kemarin kan di semifinal, cuman Georgie aja nih dari Indonesia, yang lainnya pada gugur nih. Itu gimana Georgie mentalnya, Pak? Nampon nggak ini jadi beban? Apa gimana sih ke keluarga bilangnya, Pak? Enggak sih, Mas. Maaf, ya biasanya ini acal padanya. Acapi realita gitu. Tapi tetap semangat ya, walaupun teman-temannya yang satu tim blotangkis ini sudah mulai berguguran, tapi Georgie masih bisa tembus ke semifinal, itu masih tetap semangat ya, Pak, ya? Iya, ya, tetap semangat. Kalau ke Indonesia, kapan pulang informasinya, Pak? Mungkin bisa atau misalnya, kurang tahu sih, Pak. Tapi kalau misalkan sudah ada waktunya, nanti bapak sekeluarga bakal jeput di Jakarta juga? Kayaknya enggak, nanti kita ke Jakartanya pakai 9. Sekalian itu 6 tahun jadi. Oh, jadi nanti ke Jakartanya akan ada tangga pas ulang tahun Georgie, ya, Pak, ya? Iya, Pak. Kebetulan menempaannya tanggal 11 April. Pak Marianto, ini Mika juga nemenin Georgie di Paris, Pak. Itu dari awal terus menyemangati Mika ada terus di Paris, Pak, ya? Iya, iya, benar-benar. Itu setelah perjalanan Georgie, Mika lapor juga ke bapak enggak sih? Gimana penampilan Georgie, gimana persiapannya, gitu? Iya sih, paling cuma nanya-nanya juga makan belum, gitu. Nanya-nanya ke Mika. Kalau laporan sedangnya tentang perbulisan misalnya, Mika-nya mungkin kurang begitu paham, ya. Cuma, tapi sering mengingatkan itu sudah makan belum, juga ingat, gitu, gitu. Baik. Pak Marianto, sekali lagi kami ucapkan selamat bagi Georgie. Terima kasih telah menyumbangkan medali perunggu bagi Indonesia, medali perdana bagi Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Terima kasih juga, Pak Marianto, telah meluangkan waktu untuk kompas petang sore hari ini, Pak. Terima kasih telah menonton!